Polda Metore Jaya berhasil membongkar perdagangan satwa yang dilindungi Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam melalui media sosial. Sebanyak tujuh penjual satwa liar diciduk polisi di beberapa wilayah di Jakarta, Bekasi, dan Depok selama bulan Januari 2018. Ketujuh pelaku yang berhasil diciduk polisi yaitu berinisial SF, AM, MBK, HR, HRN, IA, ETW, dan AR. Selain mengamankan pelaku, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti dari tangan para pelaku berupa 2 ekor buaya, 4 ekor lutung jawa, 1 ekor surili jawa, 2 ekor siamang, 6 ekor kucing hutan, 2 ekor bayi burung hantu, 2 ekor ular sancah, 1 ekor kukang, 1 ekor monyet pantai, dan 1 ekor burung olang bondol. Turut disita pula 4 buah handphone, 4 buah sim card, 2 buah memory card, serta 1 unit sepeda motor milik pelaku. Modus operandi dilakukan para pelaku melalui media sosial ini membuat transaksi jual beli hewan yang dilindungi semakin sulit dideteksi. Toko ya, toko. Ada rumah atau toko, dia jualan. Kemudian dia pakai carakah ya, pakai carakah atau telpon, atau kurir, dia akan bertransaksi. Nah, sekarang ini sudah berubah. Sudah berubah dengan perkembangan teknologi. Jadi, sekarang menggunakan adalah media sosial. Jadi, ada komunitas, komunitas media sosial yang dia itu khusus ya, khusus untuk menawarkan binatang yang dilindungi. Jadi, ada situs khusus ya, Facebook, kemudian dia ada grup sendiri, akhirnya menawarkan ya, menawarkan di situ. Jadi, yang saat ini dengan adanya kegiatan itu kan dilarang. Atas perbuatannya, kini para pelaku disangkalkan pasal 40 ayat 2, Junto pasal 21 ayat 2, huruf A, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dari Jakarta, Tim Liputan Triblata TV, Salam Triblata!